Hai Lenders, jumpa lagi di For Your Insight bersama saya Okina Tambunan dan akan terus menemani Anda dalam perjalanan belajar firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang kita sambut dalam hati kita berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Saya bersyukur selalu ada hal-hal yang bisa kita pelajari tidak hanya dari pengalaman-pengalaman kehidupan namun juga ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan urapi untuk membagikan kebenarannya dan juga adanya media-media digital yang juga mewartakan kebenaran firman Tuhan. Dan For Your Insight juga mau menjadi bagian dari kegerakan tersebut supaya kita bisa mendapatkan generasi yang tidak punah karena tidak ada yang memberitakan firman Tuhan. Jadi itulah mengapa For Your Insight hadir. Dan seperti yang saya sampaikan saya bersyukur sekali ada hamba Tuhan yang diurapi dan terus mendampingi kita, mendampingi saya juga secara pribadi untuk belajar firman Tuhan. Yaitu Pastor Evelina Dea. Kalau Pastor Yves. Hai, Ukina. Terus semangat belajar ya Pastor? Yes, semangat. Terus semangat belajar walaupun sebentar lagi akan ada libur panjang ya. Ada ya? Libur panjang hari raya. Oh, oke, oke. Teman-teman muslim kita di tahun ini namun tidak ada namanya hari libur untuk belajar firman Tuhan. Namun seperti di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai penanganan dosa melalui Yesus sebagai kurban yang sempurna menggantikan kita, menanggung kesalahan, menanggung pemberontakan. Dan dosa kita itu adalah sebuah karya sempurna yang dan juga keputusan terbaik untuk percaya apa yang Yesus telah lakukan dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu selalu kita ingatkan juga kepada setiap umat Kristiani yang mendengarkan podcast ini saat ini. Dan kayaknya kita juga perlu menambahkan ya, Pastor, tidak hanya mengenai kematian Yesus Kristus, karena iman kita tidak hanya di kematian ya, justru di kebangkitannya. Di kebangkitan Yesus Kristus itu yang menjadi dasar mengapa kita mau mengikut Yesus. Mengapa kita mau menjadi seperti Kristus. Nah, Pastor, saya juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan juga ya. Apa sih khususnya di generasi muda kali? Apa sih, Kak, buktinya Yesus itu benar-benar bangkit? Ada nggak bukti-bukti sejarah atau saksi-saksi yang bisa klaim bahwa Yesus benar mati dan juga benar-benar bangkit? Dan menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Sepertinya kita akan menjawab ya, Pastor. Menjawab pertanyaan ini sehingga ini juga bisa memperkuat teman-teman Kristiani yang ada di luar sana untuk bisa memberikan pertanggung jawaban bagi orang-orang yang mempertanyakan mengenai hal ini. Silahkan, Pastor Eve. Ya, saya pikir satu hal yang sangat, apa namanya, essential. Memang dalam iman Kristen dia mati lalu dia bangkit. Nah, kebangkitan ini, apa namanya, bukanlah suatu isapan jempol. Karena teks perjanjian baru, the gospel, itu kita mulai dari the gospel dulu. Karena catatan bahwa Yesus bangkit itu dicatat di dalam Injil. Dan para penulis Injil ini mencatat itu masih di dalam periode atau abad yang sama di mana kejadian itu terjadi. Ya, jadi sangat dekat rentangnya. Dan, apa namanya, sebelum Injil ini kemudian ditulis, kisah itu kan circulated. Among who? Ya, pertama tentu among the disciples. Karena Alkitab mencatat ada wanita-wanita yang datang ke kubur itu. Lalu bercakap-cakap langsung dengan sesosok yang disangka tukang kebun. Ternyata itu is the resurrected Lord. Ya kan? Nah, lalu kemudian siapa lagi? Yesus setelah kebangkitannya, 40 hari dia tidak langsung naik kembali ke surga. Dia melakukan penampakan diri. Kepada siapa? A lot of people. Bahkan surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus, Nah, itu menuliskan bagaimana? Penampakan diri menunjukkan kepada 500 saksi. Ya, itu saksi mata. Saksi mata. Saksi mata. Jadi, tidak hanya dia appear kepada those women, dia appear kepada murid-muridnya. Dalam ruangan tertutup, dia hadir. Itu beberapa kali penampakan. Menampakan diri kepada Simon Petrus dan murid-murid yang sedang menangkap ikan. Bahkan nanti juga kita hadirkan ayatnya, Dia makan ikan goreng sama mereka. Itu ditulis loh. Dia dengan tubuh kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan. Dan juga Yesus masih bisa makan bersama murid-muridnya. Dan karena ini Injil ditulis setelah those things are circulated among the people that live, orang-orang yang hidup pada masa yang sama, tidak didebat itu kan. How can you tell stories, atau membengkokkan suatu cerita, sementara ini kita adalah orang-orang yang sama yang turut mengalami. Itu kan kamu bisa saling berkata, enggak gitu loh, enggak begitu loh. Enggak ada kok, enggak ada gitu kan. Jadi, hal tersebut bisa mudah sekali dipatahkan. Jadi, ini valid sekali ya, Pastor. Bahkan dalam dunia jurnalistik ada narasumber. Ada saksi-saksi mata yang bisa kita pertanggung jawabkan. Memang melihat. Namun juga saksi ya, Pastor. Saksi melihat, merasakan, pancah indranya. Kita dipertanggung jawabkan. Dan, yang hari ini juga kita akan buka ayatnya ya, bagaimana transformasi seorang Simon Petrus. Yang pada hari waktu Yesus ditangkap dan diadili, dia kan mengikuti terus. Dan tidak kuat imannya, sehingga dia menyangkali tiga kali. Dan itu, dia menyangkalinya bukan di depan Sanhedrin, di antara para ahli Taurat dan para imam. Dia menyangkali Yesus di depan orang-orang biasa, di hadapan seorang hamba perempuan yang bertanya, eh kamu kan sama-sama dengan dia. Enggak kok enggak gitu. Dia udah langsung kalah di situ. Tapi lihat transformasi hidup dia, ya di dalam kitab kisah para rasul, setelah dia dipenuhi dengan roh kudus. Dia diperhadapkan di depan mahkamah agama. Mahkamah yang sama yang mengadili Yesus. Mahkamah yang sama yang turut, ada di dalam permufakatan. Untuk minta supaya dijatuhi saja hukuman mati. Untuk Yesus. Rather memilih untuk Barnabas dilepaskan, dan Yesus yang disalibkan. Itu kan mereka ada di dalam konspirasi itu semuanya gitu loh. Dan di hadapan mahkamah yang sama, Petus berani menyaksikan. Itu kuasa kebangkitan. Nah ini saksi mata. Coba lihat berapa dokumentasi itu. Jadi tidak terbantahkan. Bahkan Yesus benar-benar mati, itu pun juga tidak terbantahkan, karena ada juga bukti-bukti fisiknya. Kebangkitannya pun juga tidak terbantahkan. Dan bagaimana kebenaran-kebenaran ini dilanjutkan. Dari generasi ke generasi, lewat mata rantai yang tidak putus. Jadi para rasul-rasul yang mula-mula itu, kemudian mereka memuridkan, menyampaikan kepada muridnya, seperti muridnya Petrus. Lalu kemudian memuridkan orang lain. Ini kan bapak-bapak gereja, di gereja mula-mula. Itu terus kesaksian itu. Jadi tidak ada putus. Mulai dari titik event yang terjadi. Jadi beda kalau misalnya suatu dokumen, itu baru ditulis 100 tahun, sehingga tidak ada lagi saksi-saksi mata yang hidup, yang bisa cross-checking datanya benar atau tidak, apa seperti itu, kejadian tidak. Itu lain cerita kan. Tapi ini tidak. Mulai dari sejak saksi-saksi mata itu, sama-sama hidup, kisah ini sudah dari mulut ke mulut sudah beredar, sehingga akhirnya didokumentasi dan ditulis dan dilanjutkan dari generasi ke generasi. Jadi ini sesuatu yang memang sulit mau dibantah. Jadi ada bukti-bukti literatur juga. Salah satunya juga Josephus, seorang sejarawan Yahudi juga. Jadi ini non-biblical text. Di abad pertama. Jadi ada yang biblical, ada yang non-biblical. Non-biblical text. Jadi sebenarnya sebagai human Christian, kita hanya butuh lebih banyak membaca. Literaturnya. Lebih banyak berpengetahuan. Itu saja. Jadi kalau misalnya Anda merasa, kok kayaknya aku kalau cari di Alkitab, kayaknya kurang ya. Ada kok catatan-catatan non-biblical, tulisan-tulisan sejarah yang Anda juga bisa pakai. Saya pikir nanti kita akan munculkan saja. Nah ini nanti Bapak Ibu, teman-teman bisa lihat di layar saat ini. Nah ini adalah beberapa kutipan-kutipan dari dokumentasi non-biblical text yang juga mencantumkan, mencatatkan. Jadi kan, oh karena pengikutnya Yesus, tentu mereka akan pro catatan seperti itu. Tetapi ada non-biblical text yang juga memvalidasi, saling meneguhkan bahwa kisah itu betul-betul terjadi. Jadi Bapak Ibu bisa silahkan lihat. Kalau mau di foto screen silahkan. Betul-betul. Thank you Master Eve. Itu Anda bisa juga dapatkan informasinya ya. Karena tentu saya masih tersedia secara digital maupun mungkin hard copy mungkin ya. Ada. Dan ini juga ada yang saya pernah dengar. Misalnya Maria melihat Yesus dengan tubuh yang sudah dibangkitkan. Tapi kan Maria perempuan. Dulu dalam konteks Yahudi, perempuan itu tidak kuat untuk bersaksi. Ya kan dalam konteks Yahudi. Tapi teman-teman jangan lupa, tidak hanya Yesus menampakkan kepada perempuan. Murid-murid kan juga laki-laki. Pada muridnya pun juga Yesus menampakkan diri. Jadi kuat sekali bukti-bukti saksi-saksi yang hadir. 500 orang dicatat. 500 orang kurang apalagi. Dua saksi saja sah apalagi 500 orang ya Pastor. Ya. Jadi sangat bisa dipetanggung jawabkan. Right. Right. Oke. Lalu apalagi Pastor yang bisa kita pelajari mengenai kebangkitan Yesus Kristus supaya kita bisa memaknainya. Memang ini adalah peringatan yearly ya, tahunan. Ya. Tapi juga kita mau merasakan dampak dari kebangkitan Yesus Kristus ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Pastor? Ya saya pikir kita hanya menuju ke gist ya. Jadi kita ke intinya karena memang ada catatan-catatan ekstra yang pernah saya, kita pernah saling share sama-sama gitu ya. Nah kita lihat di Yohanes fasal yang ke-20 coba silahkan. Yohanes fasal yang ke-20 ayat yang ke-1 ya? 3. 3-5. 3-5 oke. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ. Namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Right. Itu Yohanes 20. Ya. Nah kemudian tadi kalau itu di ayat yang ke 3 coba naik ke atas deh ayat yang pertama dan kedua. Oke kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah kita melihat di sini ada Maria Magdalena, Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan ini kan penanda sebetulnya ya. Dari penulis Injil ini. Dan di sini menunjukkan bahwa Yohanes murid Yesus lah yang dimaksud di situ. Larinya lebih cepat ya peser dari Petrus ya. Iya. Tapi yang masuk ke dalam Petrus. Petrus yang menyenguk ke dalam. Iya memang itu that's the impulse nature. Kita bisa melihat kepribadian ya. Kepribadian di antara murid-murid Yesus ini. Lalu ayat 6 dan ayat ke 7. Oke nah. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu. Tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Nah ini catatan ini kan detail sekali ya. Apa namanya pengamatan dari eyewitness ya. Saksi mata langsung di TKP gitu ya. Ini dicatat oleh Yohanes. Yohanes ini adalah sirkel murid Yesus. Dan Pastor Ife kalau kita melihat konteksnya. Ini berarti kuburan dalam posisi tidak terjaga. Tidak ada prajurit karena ada peristiwa sebelumnya. Ada peristiwa sebelumnya. Ya peristiwa sebelumnya itu juga dicatat. Bahwa jadi gini kalau kita membaca kisah kebangkitan Yesus ya. Saya pernah juga mengajak kawan-kawan di komunitas. Bahkan tahun ini juga itu kita akan lakukan. Kita lakukan juga ya. Artinya pada saat Anda menyaksikan ini tentunya ini sudah menjelang. Atau bahkan sudah lewat hari perayaan. Tapi yang kita lakukan pada tahun ini juga adalah memfokuskan our Bible reading. Ya toh sekali setahun untuk. Memfokuskan our Bible reading secara kronologis untuk Passion Week. Ya. Empat Injil ya. Ya. Jadi empat Injil. Saya pernah bagikan itu di tahun lalu. Ya you put Matthew, Mark, Luke, and John. Lalu disusun secara kronologis. Sehingga kita bisa baca ada yang overlapping. Ada yang dicatat oleh satu penulis Injil. Atau dua penulis Injil dan tidak dicatat oleh dua yang lain. Tapi ada yang semua empat-empatnya mencatat. Jadi itu bagus untuk kita melihat sekuensi event ya. Berlangsungnya event tersebut dalam masa satu minggu. Jadi from the Sunday to the Sunday. Dari Yesus masuk, triumphant entry ya. Triumphant entry dia masuk dan orang mengelulukan dia. Dia menunggangi keledai muda itu. Ke Yerusalem ya. Itu orang berteriak Hosanna, Hosanna, Hosanna gitu loh. Tapi pada hari minggu, pada hari Jumatnya ya. Dia mati. Disalipkan. Disalipkan gitu ya. Lalu hari minggu berikutnya dia bangkit. Nah jadi kita bisa melihat sekuensi event. Itu Passion Week bahasa Inggris. Berarti bahasa Indonesia-nya pasar minggu penderitaan. Saya familiar dengan Passion Week ya. Di bahasa Indonesia-nya apa ya. Karena sebetulnya disebut Passion karena kita melihat kasih Allah yang dicurahkan luar biasa. Jadi kalau kita mau baca mungkin dari Injil Yohannes mulai dari fasal 13 all the way down. Then you will see all the dialogues ya kan. Jadi ini mungkin menempatkannya begini. Satu minggu sebelum, ya beberapa hari jadinya gak satu minggu pas ya. Beberapa hari sebelum kematiannya apa sih yang terlintas dalam hati Yesus. Betul, betul. Apa sih yang dia mau ungkapkan. Hari-hari terakhir. Pesan-pesan apa sih siapa yang dia jumpai. All those things menjadi sangat penting untuk kita teliti. Ada kan pertanyaan begini, kalau ini hari terakhirmu, kalau besok kau mati, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Apa yang akan kamu lakukan hari ini? Kamu akan lakukan apa? Kamu akan ketemu siapa? Kamu akan ngomongin apa? Kalau ini hari terakhir kamu, itu kan menjadi sangat penting. Ya karena itulah mungkin kamu memberikan wasiat-wasiat terakhir, pesan-pesan, apa yang penting buat kamu, apa yang belum diselesaikan mungkin akan kamu ngomong. Kan gitu. Nah jadi untuk mengenal Yesus ya, berkenalan dengan hatinya, dengan hidupnya, kita bagus juga sih untuk mempelajari hari-hari terakhir Yesus itu. Itu kita bisa temukan. Makanya tahun lalu kita lakukan, tahun ini kita akan buat juga. Jadi ada memang peristiwa sebelumnya, jadi waktu pagi-pagi benar, batu itu kan terguling. Karena ada gempa. Ada gempa. Dan disitulah ketakutan. Ketakutan dan mereka menyatakan, betul, ini anak Allah, ini betul nih. Jadi ada confession yang seperti itu. Baru mereka lari meninggalkan postnya untuk melaporkan. Nah disitulah kemudian mereka disogokan untuk tidak bilang, bilang aja muridnya curi tubuhnya. Dan itulah yang kemudian cerita yang beredar juga, itu namanya hoax. Itu hoax tuh. Hoax. Hoax bisa karena dibayar. Iya. Ya. Oke. Nah jadi kita lihat disini ada. Itu kotba yang bagus loh Pastor I. Apa itu? Hoax yang terjadi mengenai kebangkitan Yesus. Oh that's a good point. Mungkin kita akan buat itu dalam salah satu konten. Oke. Kebangkitan Yesus. Isis like hoax. Iya kan. Nah ada Maria Magdalena, lalu ada Simon Petrus, kemudian ada Yohanes. Disitu setelah melihat, kemudian mereka percaya ya murid ini. Karena sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi orang, udah pasti mereka tahu ya Pastor, tapi mengerti itu mereka belum ya. Iya. Mengerti itu belum. Nah kita lihat ya, ini masih di dalam fasal yang sama, Yohanes fasal 20. Jadi Maria Magdalena datang ke kubur Yesus itu pagi-pagi benar. Dia tidak temukan tubuh Yesus di dalam lubang kubur, bahkan batu yang menutup sudah terguling terbuka. Dia lari ke rumah, tempat para muridnya berkumpul dan mengunci diri. Karena takut kan, jangan-jangan mereka juga dianggap sebagai accomplis. Ikut berkomplot bersama-sama dengan Yesus, mau kudeta atau apalah, melakukan revolusi. Ancaman sekali bagi pemerintah. Jadi mereka bersembunyi. Nah Maria Magdalena lari kasih tahu. Kemudian dua murid itu datang, lari masuk ke dalam dan lihat. Dan akhirnya katanya percaya. Lalu mereka pulang ke rumah, kan begitu. Nah pada fasal yang sama, kita lihat ayat 19, Okina coba baca. Ketika hari, oke judulnya ya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Lalu? Dan sudah berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Nah dia tunjukkan bukti fisiknya ya. Ini pintu-pintu terkunci ya, Pastor ya. Betul. Dan Yesus muncul begitu saja ya. Ini adalah tubuh kemuliaan Yesus. Tubuh kemuliaan. Lalu ayat 21.23 Ketika Yesus sekali lagi damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapak mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, I think ini hal pertama yang saya ingin hadirkan. Ya. Untuk kali ini. Ya itu, menarik sekali. Pada hari yang sama berarti ya. Ya, malam. Pada hari yang sama di waktu malam nih. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dia tunjukkan bukti fisik bahwa betul itu dia. Karena tangan yang berlebang paku. Dan juga lambung yang tertancap, tertusuk itu dia tunjukkan. Berarti ada bekas-bekas luka itu nyata. Those wounds. Apa bekas ya, those scars. Ini yang, jadi saya jadi ingat maaf Pastor Tufi. Ini yang Pastor If bilang. Saya perlu bayangkan loh, kalau nanti kita ke sorga gitu. Terus kita melihat pahlawan-pahlawan iman. Ini kan bukti bahwa sekalipun tubuh, nanti kita dengan tubuh kemudian itu bekas-bekas. Ada, ya itulah saya bilang. Ada kan. Jangan sampai kita masih kinclong gitu. Nggak pernah dianihai ya. Karena iman kita. Saya bilang tadi, kemarin saya diundang kotba tuh di daerah Bekasi. Kita duduk sama martir-martir yang luar biasa. Setelah itu lalu mereka lagi lihatin kita, dia scan kita mana, lukanya bagaimana. Kok mulus ya orang ini ya. Nggak pernah di apa-apa ini. Terus orangnya bilang, ada luka aku. Di mana? Atiku. Atiku luka. Oh di dalam hati. Aku dihianati. Yang lainnya ada bekas pancung. Ada bekas salipkan. Ada bekas dibakar. Apa. Jangan sampai kita masih ginjis. Ginjis. Iya, iya. Oke, Master If. Nah, ini menarik penting sekali di ayat yang ke 23 itu ya. Setelah Yesus berkata, sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mengutus kamu lho ya. Lalu dia menghempusi mereka dengan roh kudus. Lalu lihat apa yang dikatakan setelah mereka dihempusi dengan roh kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Wow. Ini adalah statement yang sangat menarik. Bahwa setelah dia bangkit. Tentu untuk memahami orang-orang. Itu diberikan. Dengan roh kudus yang dihempuskan kepada mereka. Dia bilang, jikalau kamu ampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini menggugah saya pada saat ayat ini diwahyukan gitu ya. That roh kudus yang dihempuskan kepada orang-orang tersebut, empower them to forgive. Wow. Nah ini penting sekali, the empowerment to forgive itu gak, itu bukan apa ya, itu gak gampang loh. Itu bukan sesuatu yang cetek. Tanpa Tuhan sih. Tanpa Tuhan tidak mampu. Tidak mampu. Kenapa begitu? Yesus di atas kayu salib. Ya. Dengan nafas yang tersengal-sengal. Itu kalau kita melihat ya, ada mungkin nanti salah satu hari kita harus ulas itu. Bagaimana dampak dari penyalipan itu, pada saat prosesi dia disalib ya, lalu kemudian lambungnya ditancapkan, ditusuk itu. Apa dampak dia tergantung dengan paku di atas kayu salib itu terhadap kondisi fisik atau organ vital dalam tubuhnya, khususnya paru-parunya. Itu berat untuk bernafas. Susah. Kan tumpuannya juga cuma kaki. Iya, karena darah mulai memenuhi paru-paru kan. Jadi, dia tiap kali dia mau nafas aja susah. Nafas tuh susah. Udah nafas susah, sekarang nafas juga mesti ngomong. Makanya ada topik kot, bahasa yang bilang the seven sayings of the cross. Ada tujuh hal yang dia omong dari kayu salib itu berarti dengan nafas-nafas lain. Jadi, ketika kamu ada last breath, kamu akan ngomong apa? Kan begitu. Ini benar-benar hitungan setiap desahan nafas tuh hitungan karena itu menyakitkan sekali. Belum lagi kalau dia lagi nafas, berarti kan tubuhnya terangkat. Nah, sementara kayu yang dipakai sebagai salib itu bukan kayu yang sudah dihaluskan, sudah diamplas. Ya, seperti permukaan ini. Halus, bukan. Makanya kalau bahasa Inggris bilang on the rugged cross. On the rugged cross. Rugged cross. Karena memang kayu batangan salib itu rugged. Itu bukan kayu yang sudah dihaluskan. Itu pohon. Batangan pohon tidak dihaluskan itu. Nggak didempul. Tidak. Berarti itu splintered ya. Apa namanya? Serat-serat kayu ya. Serat-serat kayu itu kan nusuk. Kita nggak usah harus disalib. Kamu megang batang pohon salah aja ketusuk kok. Dan sebelumnya sudah ada luka cambuk ya. Ya, ditambah lagi. Sudah ada cut open wound. Cut-open cut di punggungnya yang dia disesah ya. Dicambuk. Dan kita tahu cambuknya itu adalah dari duri-duri ya. Di setiap batang. Di setiap ulir-ulir itu duri-duri. Beling-beling. Beling-beling. Jadi kalau misalnya dia cambuk, dia koyak. Cambuk, koyak. Jadi koyak-koyak ini. Lalu bayangkan. Dengan kulit yang sudah open cut. Ya, udah cut open. Di punggung itu. Lalu itu tergesek dengan batangan kayu pohon yang tidak didempul. Tiap kali dia nafas. Ini mesti angkat badannya. Itu gores. Itu perihnya sakit sekali. Dan. Sebenarnya saying of the cross. Ada tujuh hal yang dia katakan dari kayu salib itu. Salah satu perkataannya di atas kayu salib itu. Apa? Yang sangat terkenal. Father forgive them. For they don't know what they're doing. Ampun. Bapak ampuni mereka. Itu berapa kata itu. Coba cek bahasa Yunaninya. Berapa suku kata itu. Iya, iya. Iya kan? Untuk satu suku kata aja tuh. Sekali. Bapak ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. In his last breath. Dia deklar pengampunan. Itu kerennya luar biasa. Jadi kalau kita dalam posisi perlu mengampuni. Belum sampai di posisinya Yesus yang begitu painful. Belum ya. Yesus aja di posisi itu. Nah jadi. Kalau kita mau pelajar itu ya. Ada seven saying. Tapi ini salah satunya lah. Gimana ya. How can you forgive people. In your pain. In your last breath. Itu Tuhan kita mulia sekali apa yang dia buat. I don't think I can do that. I don't think. It would be tough. Kita ingat apa yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu. As we lift up the holy communion. And we remember what people did to us. Apa yang orang lakukan kepada kita. And I said to everyone of you. Kita release forgiveness. And we mention names. If you remember that name. For those of you watching. Kita menyebutkan nama-nama orang. Ada loh. Ada kawan-kawan kita. Sampai gak bisa keluar suaranya. Karena. Itu nafasnya. Sudah satu-satu. Karena mengingat betapa. Perlakuan-perlakuan yang dilakukan. But I said come. Kita sebut namanya. And release forgiveness. Release forgiveness. Lalu kita sebut namanya. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Kita nangis. Kalau butuh nangis. Nangis. Tapi lepaskan. As we lift up the cup and the bread. Roti dan anggur yang kita angkat. Yang adalah perlambang daripada tubuh. Dan darah Yesus. Dalam perjamuan suci. Kita lepaskan pengampunan. The very first thing itu berat. Karena memang gak easy. Jadi ini bukan. Minta maaf yang. Sorry-sorry capcah itu ya. Oh saya juga pernah ngalami begitu. Ada orang bilang. Ya kamu minta sorry dong. Atau berkata. Aku sudah bilang sorry. Ya kamu mesti ampuni. Kan seperti tertulis dalam firman. Tuhan kan mesti ampuni. Kamu mesti ampuni saya. Jadi. Itu disuruh namanya ya. Itu. Kenapa jadi lebih kejam. Yang mau minta maaf ya. Aku kok berasa kayak kejam kali. Udah juga dia salah kan. Aku minta ampuni. Kamu mesti ampuni dong. Wih. Kayaknya bukan yang kayak gitu. Skenaryonya juga. Ya. Jadi memang ada orang-orang nih. Kalau minta-minta maaf tuh. Atau dipaksa untuk merilis pengampunan. Jadi dia yang salah dia yang untuk dimangafin ya. Udah pernah gak ketemu orang yang kayak begitu-gitu. Ada loh. Dia lebih kejam. Pernama gaslighting. Itu gaslighting istilahnya ya. Iya. Mungkin Anda pernah ngalami juga. Jadi lebih keras. Orang yang mau minta ampuni itu. Dan memaksa kau harus ampuni. Pakai tambah lagi ayat. Tambah lagi ayat-ayatnya. Biar lebih terpojok gitu kan. Ayo. Kamu yang meng-counsel. Wah saya bilang Tuhan. Sudah ada sudara. Bagaimana we humbly said. Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana kita memberi pengampunan. Bahkan ini orangnya juga gak sadar. Orangnya juga tidak minta ampun. Jadi kami mengalami juga bagaimana Tuhan memuridkan kita ya. Di lembah-lembah suram yang kelam. Penuh sakit itu. Dan ini pembelajaran basic untuk orang Kristen. Ampuni. Right. Bagaimana waktu orangnya tidak minta ampun. Karena sebetulnya bukan karena orang minta ampun kok kita mengampuni. Betul. That's true. Kita mengampuni itu bukan karena orangnya minta ampun. That's true. Bukan. We forgive. Because kita tidak mau dibelenggu oleh rasa sakit itu. Orangnya bisa gak merasa loh. Bisa hebat-hebat. Bisa pesta-pesta. Bisa jalan-jalan pun. Bisa terbang-terbang sana sini. Dan Anda akan pedih dengan rasa sakit. So. We Christian. We need to learn how to forgive. Yesus melepaskan pengampunan. Bukan karena prajurit-prajurit Romawi di bawah salib itu telah minta ampun. Bukan karena murid-muridnya sudah menyesal. Karena mereka lari ketakutan kan. Yang ada di bawah kaki salib itu adalah para wanita. Hello. Yesus ya. Dan Yohanes. Yang memang kepada dia diserah terimakan ibunya ya. Pemeliharaan ibunya. Tapi yang lain-lain sudah dari jauh ngeliatnya. Nah bagaimana coba. Padahal ya beberapa baru beberapa malam sebelumnya Yesus membasuh kaki mereka. Dan makan perjamuan terakhir dengan mereka. Tapi Yesus ditinggal. Lalu bagaimana dengan para imam. Ahli-ahli Taurat. Yang memutuskan. Yang ternyata memilih. Lebih memilih seorang penjahat dilepaskan daripada Yesus. Ini domba kelu yang dibawa ke pembantayan. Kitab Yesaya berkata. Dan Yesus menggunakan nafas-nafas terakhirnya. Untuk berkata. Bapak forgive them. Bukan karena minta ampun loh. Bukan karena menyesal dan insaf loh. Makanya beberapa tahun lalu itu yang kita praktekan. In our deepest pain. Is speak forgiveness. Bukan karena orang yang menyakiti kita sudah menyesal dan minta ampun. Tapi karena kita ingin belajar seperti Tuhan Yesus. Kalau enggak kita akan menyesal dan minta. Kita tidak akan dapat menjadi free untuk menyebeli gospel. Tapi karena hari itu kita dimerdekakan, dilepaskan. Kita bisa berdiri tegak. Tuhan mampukan kita untuk terus melayani dia. Nah, jadi roh kudus itu diterima untuk melepaskan pengampunan. Saya bilang begini. Jadi apa tandaan Anda mendapatkan Tuhan Yesus? Apa? Tandanya. Kalau kita bilang di sini. Anda bisa mengalami. Kadang-kadang kita berkanjang dengan karunia-karunia. Dan berkata bahwa roh kudus penuhi saya. Jadi, aku bisa berdoa. Aku bisa melakukan kejahatan. Menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Bahkan ada yang berkanjang dengan, aku bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Lalu kita kemudian bermegah dalam hal-hal itu. Pertanyaan saya adalah, Bisa Anda mengalami? Karena roh kudus memampukan seseorang untuk mengampuni. Kalau sampai saat ini juga masih sulit. Tidak bisa mengampuni. Bahkan terus saja masih dengan lidah yang bengkok. Masih saja terus mengulang-ulang. Masih saja terus berkata-kata. Masih saja terus mencemari. Masih saja terus tidak bisa let go. Ayo, church. Wake up. Apakah roh kudus masih berdiam di dalam kita? Tolong, let go, and let God. Lepaskan. Ampuni. And let God be God. Ijinkan Tuhan menjadi Tuhan. Atas hidup Anda, atas situasi, atas kejadian-kejadian yang telah pernah menciderai kita. He remains God. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni, siapa yang Tuhan? Kita. Kita mengambil posisi Tuhan. Karena kita tidak mau mengampuni. Kita mau jadi hakim. Sudara-sudara, let go. Let go and let God. Ijinkan Tuhan pegang kendali. Let him be God over the situation. Over that pain yang telah menciderai diri kita. Karena roh kudus diberikan kepada kita. Jadi, saya rasa kalau mau berkanjang dengan karunia, karunia dan apa, segala macam, tapi tetap tidak bisa let go, please check. Saya rasa manifestasi dari karunia roh kudus itu tidak sama yang menjadi alat pengukur kedewasaan kita. Namun, seseorang yang bisa mengampuni, dia sedang bertemu dalam kedewasaan. Nah, itu yang pertama yang cukup masif dalam perenungan kita di dalam firman Tuhan. Lalu kemudian yang berikutnya kita pindah ke Injil Lukas. Oke, kita coba lihat Lukas fasal yang ke-24. Ayat yang ke-45 sampai ke-48. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga, dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Baiklah. Bolehkah kamu tolong pergi ke, disini saya tulis di 45, masih 48 ini. Lalu ia membuka pikiran mereka, bolehkah kamu menemukan itu? Ya, ayat 45. Ya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya. Tadi sudah sampai ya, karena kamu baca dari TB2 ya. Ya, betul. Dan kamu adalah saksi, ayat 58, betul? Betul. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi saksi di sini, bahasa Yunaninya adalah martus ya. A witness. Nah, dari sinilah kemudian turunannya. Martir. Martir. Jadi martir itu saksi. Ya, bahkan saksi sampai mati. Saksi sampai mati. Kamu adalah saksi. Jadi ini juga salah satu bukti valid. Dari kebangkitan Yesus Kristus. Bahwa Yesus itu nomor satu, dia memang ada. Manusia nama Yesus Kristus itu ada. Dan bahwa dia mengalami apa yang dia alami. Dan bahwa kemudian dia mati dan bangkit itu ada. Karena mana ada orang rela memberikan nyawanya dan mati untuk sesuatu yang bukan, yang tidak pernah terjadi. Ini sampai mati loh. Mau rela mati. Dan betul, mereka martir. Berapa orang? Tidak cuma satu, tidak cuma dua, tidak cuma tiga. Banyak, banyak ya. Dari zaman ke zaman. Sampai sekarang orang rela memberikan nyawanya. Ini kenyataan gitu loh. Untuk sesuatu yang hoax tidak ada orang mau mati. Nah, kemudian kita lihat bahwa ada tugas yang Yesus berikan. Dikatakan bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Nah, ini adalah poin yang kedua. Yang juga masif dari berita dari kebangkitan Yesus. Bahwa pada peristiwa kebangkitan itu ada pengutusan. Ada pengutusan. Pengutusan untuk orang-orang menjadi saksi yang memberitakan perkara kebangkitannya. Jadi, kalau dibilang memberitakan is proclaiming. Orangnya adalah proklamator. Proklamator. Pemberita. Beritanya proklamasi. Proklamasi. Nah, jadi ini adalah poin yang kedua. Tidakkah kita semua sadar. Bahwa setelah dalam perayaan kebangkitan. Amin di tengah gegap gempita. Banyak kita memang berpesta merayakan. The Resurrection Sunday. Tapi saya mau serukan. Jangan biarkan perayaan yang besar, hingar-bingar dari Resurrection Sunday itu hanya sekedar menjadi keriaan saja. Karena bersamaan dengan kebangkitan Yesus ada pengutusan. That you and I yang telah menjadi saksi dan mengalami karya penebusan di dalam Yesus Kristus. Kita kemudian harus menjadi orang-orang yang memberitakan. Kalau tadi bahasa Indonesia kita menjadi proklamator. Dan menyampaikan proklamasi. Kemerdekaan. Iya, kemerdekaan dari dosa. Dari dosa. Dari hukum maut. Hukum maut. Iya, dari lobang kubur dan neraka. Kan begitu. Kita harus menjadi pemberita. Ini tidak boleh lepas. Dan tidak bisa menjadi opsi. Opsinya bilang apa? Ya, kalau kamu gifted. Kamu bisa memberitakan. Kalau saya orangnya kurang bisa bicara sama orang. Kurang bisa ngomong. Salah satu dosen kita berkata begini. Yesus memanggil murid-muridnya untuk come and follow him and be fisher of men. Menjadi penjala manusia. Dengan kata lain, menjadi proklamator. Atau menjadi pemberita kabar baik. Kalau dalam tulisan Rasul Paulus dikatakan sebab kami ini adalah orang-orang utusan. Ya, itu dia pakai istilah ambassador. Kami adalah orang-orang utusan. Berilah dirimu untuk diperdamaikan. Kita membawa berita perdamaian itu. Jadi artinya ini adalah suatu general calling buat kita semua. If you are a worship leader kalau kamu bukan pemberita dan kamu bukan murid. Kalau kamu adalah pemain drum, pemain keyboard, pemain musik di gereja tapi tidak memberitakan. Semua jenis pelayanan ya. Semua jenis. Kalau tidak memberitakan injil. Nah ini satu paket nih. Harus kita sampaikan. Ini corresponding action ya. Corresponding action. Melalami dimerdekakan. Mereka akan memberitakan kemerdekaan. Iya. Jadi hari ini kalau Anda katakan tapi aku tidak tahu caranya. Itu kalau mengenai teknik kita belajar. Kalau mau supaya fasih ya segala sesuatu juga perlu belajar. Tapi artinya jangan ada pengabayan. Jangan berkata oh ini bukan saya itu dia. Nah disini kita lihat bahwa Yesus berkata kamu harus beritakan. Makanya ada great commission. Ada amanat agung. Pergi jadikanlah semua bangsa murid. Karena dia bangkit. Jadi ini gak bisa lepas dari rentetan kejadian itu. Jadi setelah apa namanya Yesus bangkit kita murid-muridnya kemudian menjadi pewarta daripada karya agung yang dasyat yang luar biasa. Begitu. Ini jelas sekali ya Peser. Implikasinya mereka yang mengalami kuasa kebangkitan dari Yesus Kristus jadi memang mesti dialami. Bukan mengetahui Yesus bangkit. Tidak. Kita mengalami kuasa kebangkitan. Minimal ada dua tadi ya. Pertama kita punya kuasa untuk mengampuni. Somehow kita diberikan anugerah. Diberikan kekuatan untuk bisa melepaskan pengampunan. Kedua kita menjadi saksi atau proklamator mengenai ada loh janji keselamatan. Ada loh kemerdekaan. Kamu gak perlu mencari-cari jalan keluar atau jalan jalan mengupayakan jalanmu sendiri. Jalanmu masing-masing hanya untuk menenangkan dirimu dari sebenarnya hal-hal yang kamu gak tahu apa yang terjadi dalam dirimu. Dosa aja terus kecenderungannya. Hei ada jalan keluar ada kabar baik. Kamu gak perlu dikuasai dosa. Kamu gak perlu dikuasai loh rasa malu rasa apa takut akan hal-hal yang ada dalam dirimu. Jadi kita mau menandai minggu pasca ini perayaan ini dengan kita mengambil bagian turut serta dalam merayakan karya terbesar yang pernah terjadi dalam hidup kita. Jadi kita memberikan semangat buat Anda semua menjadi saksi Kristus dimanapun Anda berada. Amen. Kita akan berjumpa lagi tentunya di pembelajaran-pembelajaran berikutnya dan tetap berada di For Your Insights dan saktikan terus untuk kita terus belajar bersama-sama. Sampai jumpa. I bless you.